Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, murah riski, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel yang membawakan alur cerita dong hua yang seru dan menghibur Dan info satu lagi dari mimin nih Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya, karena videonya gak sama dengan alur ceritanya Dah gak usah lama-lama langsung serang leluhur Beberapa tentara bayaran telah terluka juga dan harus beristirahat dan dirawat Ratusan orang di karavan itu mulai tenang, masing-masing kembali ke tempat mereka masing-masing Sebagai pengembara yang sudah lama, mereka sering mengalami peristiwa semacam itu Dan tidak akan terlalu terkejut atau khawatir sekarang Api umbun demi satu dinyalakan, dan sepuluh atau lebih mayat tentara bayaran dikuburkan di dalam tanah yang sungi di sisi-sisi jalan Tentara bayaran yang hidup di ujung pedang mereka bisa mati kapan saja Dan begitu mereka mati, tubuh mereka semua akan dimakamkan demikian Dengan tentara bayaran lainnya paling banyak membawa beberapa kenang-kenangan mereka kembali ke rumah untuk mereka Bersandar di pohon besar di pinggir jalan dengan pedang berat ada mantin di punggungnya Lin Lei diam-diam menyaksikan semua orang Lord Lei, banyak pedagang karavan berlari, mengungkapkan rasa terima kasih mereka terhadap Lin Lei Banyak dari mereka bahkan ingin memberikan koin emas kepada Lin Lei sebagai hadiah Tetapi Lin Lei dengan hormat menolak mereka semua Saudara, perjalanan yang baik untukmu Malon meraung keras Semua tentara bayaran yang hadir berdiri di depan kuburan Bersamaan, mereka membungkuk dalam-dalam kekuburan Dalam kehidupan tentara bayaran ini, kematian adalah kejadian umum Setelah memberikan penghormatan, mereka semua kembali ke posisi normal mereka Tapten kelompok tentara bayaran ini, Big Beard Malon, menuju ke arah Lin Lei dengan Luther dan Londes di sampingnya Dengan penuh rasa syukur, dia berkata, Tuan Lei, terima kasih Jika itu bukan untuk kamu, kelompok tentara bayaran kami, Malon terdiam, menggelengkan kepalanya Lei, terima kasih banyak karena telah menyelamatkan kelompok tentara bayaran kita Luther muda berkata dengan penuh terima kasih Peringatan awal Lin Lei untuk mereka serta bantuannya pada akhirnya sama-sama sangat berharga dalam menyelamatkan kelompok tentara bayaran Tidak perlu, kata Lin Lei sambil tertawa tenang Lord Lei, ini 10.000 koin emas Malon mengeluarkan kartu magi kristal dari sakunya Kartu magi kristal ini adalah kartu yang tidak terikat dan memiliki 10.000 koin emas di dalamnya Tuan Lei, kamu harus menerimanya Jika itu bukan untuk kamu, kelompok tentara bayaran kami tidak akan gagal dalam misi kami Kemungkinan besar kami semua akan mati juga Lin Lei menggelengkan kepalanya sambil tertawa Lei, tolong terima, desak Londes segera Tentara bayaran biasanya cukup murah hati Orang-orang ini yang menghabiskan hidup mereka di tepi mata pedang mereka pada umumnya menghargai kode keberanian, persaudaraan, dan persahabatan Apakah aku terlihat seperti seseorang yang membutuhkan uang untuk kamu? Lin Lei memandang mereka bertiga Dalam cincin interspatial, Lin Lei memiliki 22 kartu magi kristal, masing-masing dengan 100 juta koin emas, 2,2 miliar koin emas Bahkan konglomerat Dawson tidak akan mudah dibujuk untuk mengeluarkan kekayaan sebesar itu sekaligus Beberapa klan di empat kerajaan besar sangat kuat dan sangat kaya, tetapi tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak dapat dibandingkan dengan kekayaan klan kerajaan Lagi pula, klan yang sangat besar dan kuat di empat kekaisaran besar masih harus membayar sejumlah besar pajak setiap tahun kepada kaisar Sebagai perbandingan, penguasa kerajaan Fen Lei, dibandingkan dengan klan-klan besar itu, memiliki kekuatan lebih besar di wilayahnya sendiri Kekayaan yang telah dibangun selama ribuan tahun adalah jumlah yang menakutkan Setelah mendengar kata-kata Lin Lei, Malon sempat terkejut, tapi kemudian tidak menekannya Dia tidak berani terus bertengkar dengan pejuang yang kuat seperti Lin Lei Dan di samping itu, benar-benar tidak mudah bagi kelompok tentara bayarannya untuk mencari nafkah juga Kapten Malon, jaga tentara bayaranmu, aku melihat bahwa beberapa dari mereka menderita luka serius Kata Lin Lei, lalu Tuan Lei, aku meninggalkanmu untuk istirahatmu Aku akan pergi sekarang, kata Malon dengan hormat Kombatan yang kuat diperlakukan dengan hormat dimanapun mereka berada Api unggun berkobar, banyak orang di karavan tidak bisa tertidur Banyak dari mereka membungkuk di atas api unggun Selain dari minoritas yang berhasil tertidur, sebagian besar berbicara tentang apa yang baru saja terjadi Seringkali, pandangan akan menyelinap ke arah Lin Lei Jelas, topik pembicaraan mereka adalah Lin Lei Saat ini, Lin Lei duduk bersilah, menyelaraskan diri ke bumi yang luas, tak terbatas, serta angin yang membentang di langit Setelah menghabiskan 3 tahun pelatihan di Mountain Lang of Magical Beast Lin Lei telah belajar sedikit tentang cara pelatihan yang tepat Kedua prajurit dan magi, pada akhirnya, harus belajar bagaimana memahami dan menjadi terbiasa dengan alam Sebagai contoh, sekarang, baik Lin Lei dan McKinley adalah pejuang dari peringkat ke-8 Tetapi dalam hal pemahaman yang benar, McKinley masih pada tingkat serangan yang paling dasar Sementara Lin Lei sudah mencapai tingkat ketiga, dan mampu memaksakan dalam pertempuran Kekuatan memaksakan, ini adalah kekuatan untuk memaksakan langit dan bumi untuk membatasi musuh-musuhnya Ketika dia menyerang dengan pedangnya, dia telah mengganggu seluruh ruang di sekitarnya Perbedaan antara mereka berdua terlalu besar Baginya dibunuh dalam satu pukulan sama sekali tidak aneh Jika aku tidak berlatih dalam Mountain Lang of Magical Beast dan melupakan semuanya selain pelatihan selama 3 tahun Tidak peduli berapa lama aku tinggal di Hes City, aku mungkin tidak akan bisa naik ke tingkat pemahaman lain Lin Lei merenung pada dirinya sendiri Banyak orang di karavan sedang mendiskusikan Lin Lei, tetapi Lin Lei tidak memperhatikan mereka saat dia diam-diam bermeditasi Lei, Lord Lei, sebuah suara gugup terdengar di sebelah Lin Lei Mendengar suara ini, Lin Lei berbalik Itu bangsawan muda, yang berdiri seluruh seramrod Kinn, sedikit senyum muncul di wajah Lin Lei Kinn, baik, apa itu? Mendengar Lin Lei memanggilnya dengan namanya, Kinn merasa sangat bangga Dia berkata pelan, Tuan Lei, aku punya permintaan Duduk dulu, lalu bicara Sikap Lin Lei membuat Kinn bersantai hanya sedikit, dan dia duduk di sebelah Lin Lei Matanya dipenuhi dengan kegembiraan Dia berkata kepada Lin Lei, Tuan Lei, saat itu, pukulan pedangku begitu kuat, aku telah diintimidasi sejak aku masih kecil Aku ingin menjadi prajurit yang kuat juga Apakah kamu bisa mengajari aku? Lin Lei kaget Pelatihan prajurit bukan hanya beberapa hari Itu membutuhkan bertahun-tahun akumulasi kerja keras, serta bakat alami yang baik Itu juga membutuhkan instruktur yang baik Hanya ketika ketiga kriteria terpenuhi barulah pejuang yang kuat dapat diproduksi Itu agak sulit, dan aku tidak punya cukup waktu untuk melatih kamu Lin Lei tertawa, Kim buru-buru mengangguk, melambaikan tangannya dengan panik Tidak, Lord Lei, aku tidak perlu belajar terlalu banyak, aku tidak perlu terlalu kuat Aku hanya ingin mempelajari serangan pedang yang kau gunakan tadi Hanya satu serangan pedang itu Saat dia berbicara, Kim bahkan memantulkan pukulan pedangnya yang sebenarnya Hanya satu serangan pedang itu Lin Lei tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis Meskipun pukulan pedangnya sepertinya mudah Itu membutuhkan lebih dari 10 tahun latihan keras serta perubahan pada pikiran dan jiwanya Baru saat itulah dia bisa memahami level, memaksakan, ini Bahkan sebagian besar prajurit dari peringkat ke-9 tidak dapat memahami tingkat, memaksakan, apalagi mereka yang berada di peringkat ke-8 Menurut catatan klan Baruj, leluhur yang menggunakan alat perang, setelah mencapai saint level, masih hanya mampu mencapai tingkat memegang sesuatu yang berat seolah-olah ringan Hanya setelah berada di tingkat saint selama lebih dari 10 tahun barulah leluhur mulai memahami bagaimana memaksakan Orang majus merasa secara alami lebih mudah daripada pejuang untuk menyatu dengan alam Bagi seorang pejuang murni untuk benar-benar memahami dan memahami, memaksakan, jauh lebih sulit daripada pejuang kelas 2 seperti Lin Lei, yang merupakan magus dan pejuang Apakah ini sangat, sangat sulit? Aku tidak takut, kata Kin Kin, suara lembut memanggil, dan Janne bergegas, berpakaian biru muda dan memegang beberapa pakaian di tangannya Dia berkata ke arah Kin dengan prihatin, malam semakin dingin Bundel, Kin cemberut, menggelengkan kepalanya Tidak, Janne tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan Kin melanjutkan, Kak, lihat, Tuan Lei hanya mengenakan baju tipis Aku sudah banyak memakai, dan kamu ingin aku memakai lebih banyak lagi Lin Lei tidak bisa menahan tawa yang tak terduga Kin ini benar-benar membandingkan dirinya dengan dia Bahkan di musim dingin yang paling beku, Lin Lei tidak akan merasa dingin, apalagi sekarang Kin, bundel, kata Lin Lei Kata-kata Lin Lei tampaknya memiliki lebih banyak efek daripada Janne Oh, Kin menerima pakaian dari Janne, lalu mengenakannya Janne berterima kasih pada Lin Lei Terima kasih, Tuan Lei Lin Lei tersenyum dan mengangguk Saat Janne dan Lin Lei bertukar pandang, Janne segera memerah sedikit Tapi Lin Lei, secara tidak sengaja, memperhatikan tangan Janne Ketika dia melihat mereka, dia cukup terkejut Dari apa yang Lin Lei bisa katakan, Janne tanpa pertanyaan seorang wanita bangsawan Tapi tangan Janne tampak agak kasar Kin, jangan terlalu lama mengganggu Lord Lei Lord Lei perlu istirahat juga Janne tersenyum meminta maaf ke arah Lin Lei Dan kemudian dia kembali ke gerbongnya sendiri Wajahnya masih sedikit merah Lin Lei memandang Kin Kin, apakah adikmu sering melakukan pekerjaan di rumah? Lin Lei sangat ingin tahu Kebanyakan wanita bangsawan memiliki tangan yang sangat lembut dan lembut Dalam hal baik bantalan maupun pakaian Janne jelas seorang wanita bangsawan Tapi mengapa tangannya kasar? Kin mengangguk Baik, Lord Lei Kamu mungkin tidak tahu dari cara aku berpakaian Tapi aku merasa sangat canggung dengan pakaian ini Sudah lama sejak aku berpakaian ini secara resmi Kin menarik kerahnya Sebenarnya, aku dan adikku tinggal di desa pegunungan biasa Hanya kakek Lambert yang ada di sana untuk merawat kami Kakak biasanya harus melakukan sebagian besar tugas keluarga kami Oh, Lin Lei mulai tumbuh penasaran Tapi sikap adikmu sepertinya tidak seperti gadis desa biasa Kin mengangguk Tentu saja Ayah kami adalah gubernur kota tingkat prefektur dan memiliki status sosial yang sangat tinggi Ketika kami masih bayi Kami tinggal di rumah gubernur Tetapi ketika aku berusia enam tahun Ibu aku, saudara perempuan aku Dan aku sendiri dipaksa keluar oleh bibi kami Maka, ibuku membawa adikku dan aku kembali ke rumahnya Kakak aku, ketika dia masih muda Menerima semua pendidikan yang seharusnya dimiliki oleh seorang wanita bangsawan muda Dan ketika kami meninggalkan rumah ayah kami Dia sudah berusia 10 tahun Jadi dia secara alami terus mempertahankan adat istiadat bangsawan yang telah mendarah daging di dalam dirinya Tapi aku masih kecil Dan ibu aku tidak pernah dalam kondisi kesehatan yang baik Kakak Lambert tidak bisa mengurus kami berdua sendirian Jadi kakak besar sering harus melakukan pekerjaan rumah Kakak bisa melakukan apa saja Aku ingat di jantung musim dingin Tangan kakak mulai berpisah dari hawa dingin Tetapi dia masih memasak untukku Aku ingin membantu Tetapi dia tidak akan membiarkan aku Kin menggigit bibirnya Matanya mulai memerah Kali ini, ketika aku mengambil alih posisi gubernur kota Aku pasti tidak akan membiarkan kakak perempuan melakukan pekerjaan lagi Aku akan membiarkan sejumlah besar pelayan mengurus kakak Mendengar cerita ini, Linlei tidak bisa tidak mengagumi jenny ini Yang secara lahiriah terlihat sangat rapuh dan sangat pemalu Kamu akan mengambil alih posisi gubernur kota Bukankah bibimu mengusirmu? Tanya Linlei Kin tidak menyembunyikan apapun Awalnya, bibi aku menggunakan setiap metode yang tersedia baginya Untuk membuat kami pergi Sehingga untuk menjamin bahwa putranya akan menjadi gubernur kota berikutnya Sayangnya, bahwa putranya yang sampah tidak melakukan apapun Selain minum dan bermain-main Segera setelah ayah aku meninggal Sepotong sampah itu merasa senang Karena tidak ada yang perlu ditakutkannya sekarang Dan menjadi semakin memburuk Dari apa yang aku dengar Belum lama ini, dia meninggal dalam pelukan seorang wanita Setelah dia meninggal Secara alami posisi gubernur kota jatuh ke tangan aku Kin memandang Linlei dengan kegembiraan Lordlei, tolong ajari aku Setelah aku menjadi gubernur kota Aku pasti akan memberi kamu posisi yang sangat-sangat tinggi Baik, seorang anak yang pernah tinggal di sebuah desa kecil Setelah usia 6 tahun secara alami akan sangat tidak bersalah Linlei merasa bahwa Jenny juga cukup polos Melalui percakapan singkat itu Linlei sudah belajar banyak tentang lelaki kecil ini, Kin Pada saat yang sama Linlei kurang lebih juga mengerti apa yang sedang terjadi dengannya dan saudara perempuannya Asumsikan posisi gubernur kota Aku khawatir itu tidak akan semudah itu Linlei berpikir untuk dirinya sendiri Dibandingkan dengan dua saudara yang tidak bersalah ini Linlei bisa melihat jauh lebih dalam Tingkat kota tertinggi di Kekaisaran O'Brien adalah ibu kota Kekaisaran Diikuti oleh ibu kota provinsi dari tujuh provinsi Di bawah tingkat ibu kota provinsi adalah kota prefektur Lalu kota biasa dan kemudian desa-pedesaan Status gubernur kota prefektur sebenarnya cukup tinggi Bagaimana bisa posisi gubernur kota prefektur begitu mudah diperoleh oleh anak yang dibesarkan di desa yang tidak bersalah Setelah pelatihan sepanjang malam Ketika Linlei selanjutnya membuka matanya Itu sudah fajar Lordlei, menjelang malam ini Kita harus berada di kota perbatasan Kekaisaran Longdes terkekeh Tuan Lei, mari kita sarapan bersama Baik, Linlei dan Bibi menuju ke mereka Sedangkan untuk Hairu Makanan di sana hampir tidak cukup baginya Larut malam tadi Hairu telah memasuki pegunungan barisan binatang buas ajaib Dan baru kembali setelah makan makanan lengkap yang enak Dalam gerbong yang tidak terlalu jauh dari Linlei Kak, aku akan turun dulu Kin dengan senang hati turun dari kereta Lambert memandang Kin yang tidak peduli dengan dunia Dia menggelengkan kepalanya secara mental dan kemudian menatap Jenny Lambert tahu betul betapa polosnya dan betapa baiknya Jenny Nona, jangan buru-buru pergi dulu Lambert tersenyum Kakek Lambert, ada apa? Jenny memandang Lambert dengan mata besar Lambert berkata Nona, kamu juga melihat bagaimana kami bertemu dengan bandit di jalan Ketika kami mencapai kota-kota perbatasan Kami harus berpisah dari karavan Pada saat itu, aku, seorang lelaki tua, bersama dengan kamu dan tuan muda akan sendirian di jalan Jika kita bertemu dengan bandit manapun di jalan, aku mungkin tidak akan bisa mengatasinya Jenny tidak bisa membantu tetapi untuk mengingat kembali ke adegan bandit penyerang berdarah dari malam sebelumnya Baik, lalu apa yang harus kita lakukan? Jenny agak gugup Lambert tertawa Nona, tidakkah kamu memperhatikan bahwa Tuan Lei? Bahkan pemimpin para bandit itu dibunuh oleh Lord Lei dengan satu pukulan pedang Selama Lord Lei bersedia melindungi kamu, kamu pasti tidak akan berada dalam bahaya Bagaimanapun, Jenny berusia 18 tahun Dia tidak bertanggung jawab seperti Kin Kakek Lambert, jika aku mencoba mengundang seorang pejuang yang kuat seperti itu untuk membantu kami Apakah menurutmu dia akan setuju? Jenny memandang Lambert Lambert tertawa memberi semangat Jangan khawatir, katakan saja kepadanya bahwa kamu dan Kin adalah anak-anak gubernur kota prefektur Cerecier Dan bahwa kali ini kamu akan kembali dengan tujuan Kin mengambil alih jabatan gubernur Jika dia bisa menjagamu dalam perjalanan pulang, begitu kamu tiba di Cere Kamu pasti akan berterima kasih dan memberi hadiah besar padanya Ingat, jangan terlalu banyak memberi tahunya Jangan katakan padanya bahwa di masa lalu, kamu tinggal di sebuah desa kecil Katakan saja apa yang aku katakan sekarang Lambert tahu betul bahwa jika Linley menyadari rincian situasi mereka, dia mungkin tidak akan setuju Oh, Jenny bahkan tidak menyadari ada sedikit perbedaan antara kebenaran dan apa yang baru saja diperintahkan Lambert untuk dikatakannya Pergi, dan ingat apa yang aku katakan padamu Bertindak dengan tulus Lambert mendorong Oke, Jenny mengangguk, mengambil nafas dalam-dalam, dia memanggil keberaniannya dan turun dari kereta Menonton Jenny meninggalkan kereta, diam-diam Lambert menghela nafas Sayang, nyonya, bahkan diranjang kematianmu, kau tidak mau menelan amarahmu, kamu bersikeras meminta Jenny dan Kin pergi mengambil alih posisi gubernur kota Lord Kaun Waday Wade sudah mati, tetapi nyonya senior mungkin tidak akan dengan mudah membiarkan Kin mengambil alih posisi gubernur Jika kita memiliki pejuang dari peringkat ke-9 yang melindungi kita, maka kita akan memiliki kesempatan yang baik Menjelang malam, Lambert telah mendengar orang lain berbisik bahwa McKinley telah mencapai peringkat ke-8 sebagai seorang pejuang Tapi Linley bisa dengan mudah membunuhnya dalam satu pukulan Seperti Lambert melihatnya, Linley karena itu harus menjadi prajurit dari peringkat ke-9 Angin berhembus Setelah makan dengan kontennya, Linley santai untuk saat ini karena mereka akan segera berangkat lagi Kekaisaran O'Brien, nih, kita harus ada di sana besok Linley berbaring di gerobatnya, malas menunggu keberangkatan mereka Tetapi tepat pada saat ini, dari sudut matanya, Linley tiba-tiba melihat seseorang mendekat Jenny, Linley duduk dengan penasaran Dengan agak hati-hati, Jenny berjalan menghampirinya Melihat Linley duduk dan menatapnya, Jenny memaksakan senyum kecil Tuan Lei, halo Nona Jenny, halo Linley agak bingung Mengapa Miss Jenny ini datang? Jenny hanya berdiri di sana dengan ragu sejenak, tidak tahu bagaimana memulainya Miss Jenny, apakah ada sesuatu yang bisa aku bantu? Tanya Linley lebih dulu, wajah Jenny berubah sedikit merah Jelas, dia sangat gugup Tuan Lei, seperti ini Adik laki-laki aku dan aku berpergian ke kota prefektur ayah aku Adik laki-laki aku akan mengambil posisi gubernur kota Tapi kami takut perjalanan ke kota akan berbahaya Karena itu, kami berharap, berharap untuk meminta kamu, Lord Lei, untuk melindungi kami Setelah mengeluarkan semua ini dalam satu nafas, Jenny mulai tergagap sedikit Linley memiliki pemahaman dasar tentang geografi umum Kekaisaran O'Brien Adiknya, Warton, berada di Provinsi Administrasi Paling Selatan Kekaisaran O'Brien Yang dikenal sebagai Provinsi Administratif O'Brien Linley sendiri saat ini berada di Provinsi Administrasi Barat Laut Kekaisaran O'Brien Dari Provinsi Barat Laut ke Provinsi Paling Selatan adalah perjalanan yang kemungkinan besar akan memakan waktu satu setengah tahun atau lebih Tapi tentu saja, jika Linley bergegas di sepanjang jalan dengan mengendarai Black Loot Panther Dia bisa menyeberang seribu kilometer per hari dan tiba dalam sepuluh hari Tapi Linley tidak terburu-buru Adiknya ada di sekolah di Akademi O'Brien Kenapa harus buru-buru ke sana? Saat ini, hal terpenting baginya adalah melatih dan meningkatkan kekuatannya sendiri sebanyak mungkin Melindungimu Untuk berapa lama? Tanya Linley sambil tertawa Tidak terlalu lama Kata Jenny buru-buru Kota Care berada di Provinsi Administratif Barat Laut Dari sini ke sana Kita hanya perlu sekitar sepuluh hari atau setengah bulan atau lebih Ketika kami sampai di sana Aku pasti akan berterima kasih dan membalas kamu dengan baik Terima kasih dan hadiahi aku Linley mendesah pada dirinya sendiri Berdasarkan pengalaman Linley Dia tahu betul bagaimana mungkin posisi gubernur kota-kota prefektur Begitu mudah diambil oleh sepasang saudara kandung yang tidak bersalah Yang tidak memiliki pendukung yang kuat sama sekali Kami akan memberimu banyak koin emas Jenny menatap penuh harap pada Linley Dengan bercanda Linley berkata Oh Berapa banyak koin emas? Jenny menggertakkan giginya Sepuluh ribu koin emas Bagaimana menurut kamu? Jenny telah tinggal di desa sejak ia berusia sepuluh tahun Biasanya Satu atau dua koin emas dapat bertahan cukup lama di tempat seperti itu Dia tahu bahwa kota prefektur adalah tempat yang kaya Dan dia percaya bahwa meskipun sepuluh ribu koin emas adalah sosok astronomi Kota prefektur harus dapat mendukungnya Sepuluh ribu koin emas Malam sebelumnya Kapten tentara bayaran ingin menawarkan Linley sepuluh ribu koin emas sebagai tanda terima kasihnya juga Tapi sejujurnya Bahkan selain dari kekayaan di cincin interspatial Linley Masing-masing patung Linley Diberi statusnya sebagai pematung utama Akan bernilai lebih dari seratus ribu koin emas Apakah itu tidak cukup? Jenny tergagap Linley memandang Jenny Miss Jenny Secara umum Berapa banyak yang kamu dan Kin habiskan setiap tahun di desa? Di desa Jenny kaget Lambert baru saja menginstruksikannya berulang kali untuk tidak mengatakan bahwa di masa lalu dia pernah tinggal di sebuah desa Tetapi Linley sudah tahu tentang itu Jenny berkata dengan jujur Beberapa lusin koin emas setiap tahun Lagi pula Kami harus membayar untuk perawatan medis ibuku Baik Lordley Aku tidak punya banyak uang untuk aku saat ini Tetapi di masa depan Aku akan melakukannya Linley harus mengakui bahwa dia benar-benar gadis yang tidak bersalah Jadi Um Sebenarnya Kau tahu Itu seharusnya cukup aman di dalam perbatasan kekaisaran Kakek Lambert mungkin hanya memikirkan hal-hal yang berlebihan Um aku harus pergi Jenny merasa agak canggung Dan mulai mengatakan hal-hal acak Tidak Aku hanya ingin bertanya Sekarang Berapa banyak koin emas yang dapat kamu bayar Tanya Linley Setelah mendengar bahwa kota prefekturnya berada di Provinsi Administratif Barat Laut Linley sudah memutuskan untuk membantu mereka Karena sedang dalam perjalanan untuknya Lagi pula Dia akan melewati Provinsi Administratif Barat Laut Dalam perjalanan ke Provinsi Administratif O'Brien Sekarang juga Aku punya sekitar 10 koin emas Jenny menarik kantong kecil di dompetnya Paman Lambert juga punya beberapa koin Linley menerima kantong Mengambil koin emas tunggal dari itu Selesai Linley menempatkan koin emas ini ke dalam kantongnya sendiri Dari saat ini dan seterusnya Aku telah menerima misi pengawalan ini Tapi tentu saja Koin emas ini hanyalah uang muka kamu Ketika adik kamu menjadi gubernur kota Aku akan mengumpulkan 9.999 koin emas yang tersisa Jenny sangat gembira dengan kesuksesannya Terima kasih Terima kasih Jenny sangat gembira sehingga wajah kecilnya berubah menjadi merah tua Karavan mulai bergerak maju sekali lagi Dan Black Loot Panther sekali lagi mulai lope bersama troli Linley Pada saat yang sama Hairu menatap Bibi dengan curiga dan menggeram Bibi Guru menerima misi pengawalan hanya dengan 10.000 koin emas Bahkan 100.000 koin emas tidak akan cukup untuk mengundang seorang ahli seperti Linley untuk membantu Hanya dengan membunuh binatang ajaib dari peringkat ke delapan Linley akan bisa mendapatkan inti sihir dari peringkat ke delapan yang bernilai 500.000 koin emas Secara umum, sulit bagi petarung dari peringkat delapan untuk membunuh binatang ajaib dari peringkat delapan Hanya petarung dari peringkat ke sembilan yang bisa membunuh binatang buas dengan percaya diri Hairu, apa yang kamu tahu? Bos sedang baik hati, mengerti Bibi menggeram kembali ke Black Loot Panther Menggeram satu sama lain, dua binatang ajaib berbicara dalam bahasa binatang ajaib Melihat mereka mengobrol satu sama lain, Linley tertawa, terus duduk diam di gerobat Mencicit, mencicit, roda kereta berderit secara ritmis, terus bergerak maju Pada saat matahari terbenam melewati pegunungan, karavan ini akhirnya tiba di kota perbatasan kerajaan O'Brien Naik kereta, tubuh Linley bergoyang-goyang saat ia menyaksikan kota yang jauh semakin dekat Ini adalah kota yang gelap gulita yang tampak seperti binatang buas ajaib yang telah mengambil tanah itu untuk dirinya sendiri Dinding-dinding kota lebih dari 30 meter Hanya para petarung yang kuat yang bisa mengukur ketinggian seperti itu Kota Black Rock, dinding, Kekaisaran O'Brien di Provinsi Administratif Northwest Linley sudah lama mendengar tentang kota yang terkenal ini Secara historis, ada beberapa pertempuran besar yang telah terjadi di Black Rock City Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, ketika mereka mendekati kota Black Rock Mereka masih bisa melihat warna merah gelap menodai banyak batu hitam besar yang membentuk tembok kota Ini adalah noda darah kering yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya Semua orang, kita akan berpisah di sini, malun berteriak keras dari luar tembok kota Berdasarkan persyaratan misi mereka, perusahaan tentara bayaran mereka hanya bertanggung jawab untuk mengirimkan karavan ke lokasi ini Segera, berbagai pedagang dan pelancong mulai mengendarai gerbong mereka atau membawa tas mereka menuju gerbang kota Kakak Lei, seru Kin dari gerbongnya Di perjalanan, Kin telah belajar bahwa Lin Lei akan mengawal mereka Segera, ia tumbuh semakin dekat dengan Lin Lei Dan Lin Lei, pada gilirannya, mengatakan kepada Kin untuk memanggilnya sebagai kakak Setelah semua, Lin Lei baru berusia 21 tahun Ayo pergi bersama Lin Lei memimpin panter hitam setinggi 2 meter, panjang 4 meter panjangnya langsung menuju gerbang kota Penjaga yang sebelumnya terlihat malas, melihat panter hitam Lin Lei, sangat takut bahwa dia segera mengambil beberapa langkah kembali Binatang ajaib tipe panter, tipe harimau, dan tipe singa adalah semua binatang sihir kelas tinggi Bahkan binatang ajaib tipe panter terlemah dan tipe binatang ajaib singa umumnya memiliki peringkat ketujuh Saat ini, di masa damai, keamanan di gerbang tidak terlalu ketat Para penjaga gerbang bahkan tidak memeriksa Lin Lei, secara langsung mengizinkannya masuk Ya Dewa, pangkat binatang ajaib apa macan hitam itu Ketika itu menatapku, jantungku hampir berhenti karena ketakutan Seorang penjaga gerbang berteriak dengan keras karena ketakutan Seorang penjaga gerbang yang lebih tua di sebelahnya menurunkan suaranya dan berkata, turunkan suaramu Dari yang aku tahu, jenis panter terlemah, golden tattoo panter, adalah binatang ajaib dari peringkat ketujuh Panter hitam ini setidaknya adalah binatang ajaib dari peringkat ke-8 Wow, kota Blackrock sangat maju Mata Kin bersinar Di jalan-jalan utama Blackrock City, Lin Lei, Kin, dan Jenne berjalan berdampingan Jenne mengenakan topi memuncak di kepalanya, ditekan dengan kuat dan dengan kerudung di depan wajahnya Lagi pula, kecantikan Jenne dapat menyebabkan banyak masalah Dia pikir ini dikembangkan Bibi mencicit di bahu Lin Lei Blackrock City adalah kota yang dimaksudkan untuk perang Meskipun cukup berkembang karena pedagang, tidak ada cara itu bisa dibandingkan dengan ibu kota suci yang hilang, kota Fen Lai Bahkan jika dibandingkan dengan Hess City, ibu kota kerajaan, ada perbedaan yang cukup besar Hati-hati, tubuh Lin Lei tiba-tiba berubah menjadi kabur saat ia melintas di depan Jenne dan Kin Swiss, Swiss Dengan lambaian tangan kanannya, Lin Lei menyambar dua anak panah dari udara Kamu pikir kamu bisa lari? Dengan lambaian tangannya, Lin Lei mengirim dua panah kembali ke jalan mereka datang Menembus leher dua pria yang jauh yang sedang bersiap untuk melarikan diri Urk, kedua lelaki itu mencengkeram tenggorokan mereka karena kaget, dan kemudian pingsan, mati Ah, jalan yang sebelumnya tenang dipenuhi teriakan, dan banyak orang mulai berlari panik Ayo pergi, kata Lin Lei kepada Jenne dan Kin yang terpanah Bergerak, sekarang, pelayan tua itu, Lambert, bereaksi dengan cepat juga, segera mendesak mereka untuk pergi Benar-benar bingung dan bingung, Jenne dan Kin diseret oleh Lambert dan Lin Lei menjauh dari daerah ini Bagaimanapun, mengingat bahwa orang-orang baru saja terbunuh di jalanan, penjaga kota akan segera tiba Lin Lei tidak takut pada penjaga, tetapi berurusan dengan penjaga sambil juga mengawal Jenne adalah tugas yang sangat menjengkelkan Selain dari Lin Lei dan kelompoknya, banyak orang lain di sekitar mereka yang melarikan diri dan melarikan diri dengan liar juga Saat itu malam hari, dan itu seharusnya menjadi waktu yang paling ramai untuk jalan utama di kota Blackrock ini Tetapi dalam sekejap mata, bagian jalan ini menjadi benar-benar sepi Tidak ada yang berada dalam jarak 100 meter dari dua mayat itu Kapten, apa yang harus kita lakukan? Duduk di sebelah jendela di dalam kamar pribadi di sebuah hotel, dua orang lelaki menatap pemandangan di bawah Salah satu dari mereka memiliki rambut merah panjang, dengan wajah yang seolah-olah diukir dengan pisau Tapi saat ini, dia memiliki pandangan seram di wajahnya saat dia mendengarkan bawahan terdekatnya bertanya padanya Aku tidak berharap kedua saudara kandung desa ini memiliki pembantu yang begitu kuat Pria berambut merah berkata dengan dingin Kapten, orang itu bahkan memiliki panter hitam Kumbang adalah semua binatang ajaib kelas tinggi Bagi orang-orang seperti kita untuk berurusan dengan pejuang yang sangat kuat, akan sulit Seorang lelaki berbadan kekar di samping kapten berkata dengan suara pelan Pria berambut merah itu juga frustrasi Sesuai perintah dari Nyonya Senior, mereka datang untuk membunuh dua saudara kandung ini Perkecerdasan mereka, hanya pelayan tua dengan dua udik ini menimbulkan ancaman Tapi dia hanya seorang prajurit dari peringkat ke-6 Di kerajaan O'Brien, yang dipenuhi dengan para ahli Seorang pejuang dari peringkat ke-6 bukanlah apa-apa Mungkin di beberapa desa, seorang prajurit dari peringkat ke-6 sangat kuat Tetapi pemimpin pasukan ini yang telah dikirim sesuai perintah Madame Senior adalah dirinya sendiri Seorang pejuang dari peringkat ke-7 Panter hitam, kenapa aku belum pernah melihat jenis panter ini sebelumnya Pria berambut merah itu mengerutkan kening Sebagai ahli tingkat 7, dia tahu sedikit tentang binatang buas ajaib Binatang ajaib tipe panter termasuk golden tattoo panter, black striped panter, dan lainnya Tapi macan kumbang hitam dengan garis-garis hitam begelombang ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya Pria berambut coklat itu jelas adalah tuan dari macan kumbang hitam ini Dia, paling tidak, seorang pejuang dari peringkat ke-8 Pria berambut merah berpikir kembali ke tempat Linlei tiba-tiba menyambar anak panah dari udara Dan saat dia melakukannya, dia menggigil Panah bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi Untuk dapat bereaksi dan segera bergerak di depan jenis dan kin Dan kemudian merebut kedua panah itu dari udara adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh sebagian besar pejuang peringkat ke-8 Kapten Pria kekar di sebelahnya bertanya pelan Pria berambut merah berbalik untuk menatapnya Dengan suara dingin, dia berkata Huff, pria berambut coklat itu sangat kuat Untuk misi ini, kita tidak bisa melawan mereka secara langsung Aturlah beberapa orang untuk mengawasi mereka secara diam-diam Aku menolak untuk percaya bahwa ahli tidak akan makan atau tidur Dia tidak bisa selalu bersama dengan kedua saudara kandung itu Begitu pria berambut coklat dan keduanya terpisah Segera suruh orang-orang kita membunuh keduanya Pria berambut merah mengeluarkan perintahnya Ya, Kapten Pria kekar mengangguk dan segera meninggalkan ruangan Pria berambut merah itu menoleh ke belakang Sekali lagi menatap ke bawah melalui jendela Kedua mayat itu masih tergeletak di jalan dengan panah menembus tenggorokan mereka Penjaga kota yang dipasang tadi sedang bergegas Di lantai dua dari sebuah hotel biasa di Blackstone City Linlei, Jenny, Kin, dan Lambert duduk di kamar pribadi Bahkan bibi punya kursi sendiri Adapun hairu, dia berbaring di tanah, matanya puas setengah tertutup Saat ini, wajah Jenny dan Kin masih agak pucat Hanya, barusan, aku sangat ketakutan Mata Kin masih dipenuhi teror Sejak dia muda, Kin telah tinggal di desa Perjuangan paling keras yang pernah dilihatnya Hanyalah beberapa pemuda yang terlibat perkelahian serius satu sama lain Bagaimana dia bisa mengalami sesuatu seperti apa yang baru saja dia lihat Meskipun di jalan di sini, mereka menderita serangan bandit Para bandit berperang melawan tentara bayaran Dan belum menyakiti mereka Tetapi kali ini, lawan datang untuk hidupnya dan kehidupan saudara perempuannya Mata Jenny dipenuhi dengan sedikit teror juga Jenny, Kin, jangan takut Linlei tertawa ketika dia menghibur mereka Untuk Linlei, acara kecil seperti ini bahkan tidak bisa memengaruhi suasana hatinya sama sekali Di Mountain Range of Magical Beast, dia terus-menerus berjaga-jaga karena binatang buas yang berbaring menyergapnya Dan dengan demikian, dalam Mountain Range of Magical Beast Linlei belajar bagaimana menjaga hatinya setenang air, apapun yang terjadi Bagaimana mungkin peristiwa kecil seperti ini mengganggunya Tuan Muda, Nona Muda Lambert menghibur juga Kami baik-baik saja sekarang Jangan khawatir Untungnya, kami memiliki Lord Lei bersama kami hari ini Kalau tidak, semuanya akan mengerikan Tuan Muda, Nona Muda Kamu benar-benar harus mengucapkan terima kasih kepada Lord Lei Baru sekarang Jenny dan Kin pulih dari kepanikan mereka Kakak Lei, kami benar-benar berhutang budi padamu kali ini Kin berkata penuh terima kasih dan matanya bersinar Kakak laki-laki Lei, barusan kamu melambaikan tangan dan menyambar kedua anak panah itu dari udara Dan kemudian dengan gelombang yang lain kedua orang itu sudah mati Dalam kegembiraannya, dia benar-benar melupakan ketakutannya Jenny memandang penuh terima kasih pada Linlei juga Terima kasih, kakak Lei Menuju Linlei, Jenny merasakan rasa terima kasih dari lubuk hatinya Itu pertama kalinya dia melihat Linlei Jenny merasa bahwa dia adalah seorang ahli Misterius yang kuat Orang yang luar biasa yang memerintahkan binatang ajaib yang perkasa juga Secara khusus, ketika Linlei telah setuju untuk mengawal dan melindungi mereka Dia hanya mengambil satu koin emas Meskipun Linlei mengatakan bahwa dia akan mengumpulkan yang lain 9.999 Ketika Kin menjadi gubernur kota, Jenny menjadi orang dewasa berusia 18 tahun Tahu kapan seseorang bertindak karena kebaikan Tidak perlu terima kasih, aku setuju untuk melindungi kamu Ini tidak lebih dari apa yang seharusnya aku lakukan Linlei mengerutkan kening Tapi apa yang terjadi? Begitu kamu memasuki kota Blackrock, orang-orang mencoba membunuh kamu Siapa yang sebenarnya telah membuatmu tersinggung? Kin langsung bingung Jenny juga bingung Aku, aku belum menyinggung siapapun Lalu siapa yang bermusuhan dengan kalian berdua? Linlei terus bertanya Jenny terdiam sesaat Lalu berkata Benar, jika kita berbicara tentang permusuhan Mungkin satu-satunya yang bermusuhan dengan kita adalah bibi aku Tepat pada saat ini Pelayan tua, Lambert Segera memotong pembicaraan mereka Tertawa ke arah Linlei Dia berkata Kami tidak punya musuh Bibinya hanya berselisih dengan mereka Itu saja Tuan Lei Tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang menjengkelkan ini Mari kita semua makan Linlei melirik Lambert Lalu tertawa dan mengangguk Baiklah, mari kita semua makan Sebenarnya Sejak Kin memberitahu Linlei tentang dirinya dan saudara perempuannya Linlei punya ide kasar tentang apa yang sedang terjadi Upaya pembunuhan ini menunjukkan dengan jelas Itu karena istri utama gubernur kota yang sudah meninggal Tidak meminginkan Jenny dan Kin untuk mengambil posisi gubernur kota Tapi Linlei tidak mengatakan hal-hal ini secara terbuka Malam itu juga Kedua saudara kandung, Lambert, dan Linlei masing-masing pensiun ke kamar mereka sendiri Mereka telah memesan vila pribadi yang berdiri sendiri Kegelapan turun Kamar Linlei benar-benar gelap Linlei duduk bersila di tempat tidurnya Hatinya benar-benar tenang saat ia diam-diam selaras dengan denyut nadi dunia dan aliran angin Kadang-kadang, ketika Linlei memiliki beberapa wawasan Ia akan bangkit dan dengan santai mengayunkan pedangnya yang berat Mencicit Mengenakan pakaian tidurnya dan rambutnya yang panjang tanpa ikatan Jenny berjalan menuju kamar pelayan lamanya Lambert Kakek Lambert, apakah kamu sudah tidur? Pintu terbuka dengan sangat cepat Nona, cepat masuk Lambert segera membuka pintu untuk Jenny Lalu menutupnya setelah Jenny memasuki kamarnya Nona, ada apa? Tanya Lambert Jenny menatap Lambert Kakek Lambert, katakan padaku Mengapa seseorang ingin membunuh aku dan adik lelaki aku? Apakah itu bibiku? Mengapa kamu berpikir seperti itu? Hati Lambert bergetar Jenny berkata dengan keras kepala Kakek Lambert, jangan perlakukan aku seperti anak kecil Pada hari ketika adik lelaki aku dan aku meninggalkan desa Aku pikir kami akan kembali dengan gembira ketika kami mengambil alih posisi gubernur kota Tapi sekarang, aku mengerti Bibi dan orang-orangnya tidak akan mengizinkan kami mengambil alih posisi Orang-orang yang mencoba membunuh kita sekarang jelas bertindak atas namanya Aku tidak bisa memikirkan orang lain Lambert memandang Jenny dan mendesah panjang Baik, Nona, aku akui Kecurigaan kamu benar, kata Lambert pasrah Jenny memulai Jadi itu benar-benar, gumam Jenny Jenny melihat Lambert Kakek Lambert, mengapa kamu tidak memberitahuku dan adik lelaki-lakiku sejak awal? Huh, Lambert menggelengkan kepalanya Apa gunanya? Bahkan di ranjang kematiannya, ibumu tidak bisa melepaskan keluhan ini Dia bersikeras agar kamu dan adik lelaki kamu pergi mengambil alih posisi gubernur Aku tahu bahwa dengan temperamen kamu, kamu tidak akan menentang keinginan ibumu yang sekarat Baik, aku akan melaksanakannya Bahkan jika itu mengorbankan hidup aku, Jenny mengangguk dengan keras kepala Karena ini masalahnya, lebih baik membiarkan kalian berdua berpergian dengan bahagia Selain itu, aku juga mencoba menemukan cara untuk melindungi kalian berdua Jika kita belum bertemu Lord Lay, aku akan datang dengan ide-ide lain di sini di Blackrock City Sehingga memungkinkan kalian berdua untuk mencapai kota Cere dengan aman, kata Lambert jujur Tinggal di desa, kehidupan Jenny dan Kin sama sekali tidak bahagia Para bangsawan desa semuanya menginginkan kecantikan Jenny, sementara Kin juga sering digertak Bahkan jika Jenny dan Kin tahu betapa berbahayanya perjalanan ini, mereka masih akan melakukan perjalanan ini Lagi pula, begitu Kin menjadi gubernur, takdirnya akan berubah total Kakek Lambert, apakah perjalanan ini akan sangat berbahaya? Jenny memiliki ekspresi yang sangat kompleks di wajahnya Lambert menghela nafas panjang Awalnya, aku tidak berpikir itu akan terlalu berbahaya Tapi sekarang, sepertinya bibimu benar-benar memutuskan untuk menjadi iblis Dia mengatur para pembunuh sejauh Blackrock City Kemungkinan besar, jalan menuju kota Cere akan sangat berbahaya Lalu, kakek Lambert, mengapa kamu tidak menjelaskan dengan jelas kepada kakak Lei? Jenny menatap Lambert, kita tidak bisa Lambert menggelengkan kepalanya setelah ayahmu meninggal Bersambung dulu ya leluhur Semoga terhibur Sampai jumpa lagi bareng Angker Channel Jangan lupa subscribe, like, dan komen Biar gak ketinggalan cerita dari Angker Channel Terima kasih banyak leluhur Terima kasih sudah menonton bingung